Terpeleset saat mencari rumput, seorang kakek 60 tahun di Tuban harus meregang nyawa di Embung Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Kepada wartawan Kapolsek Singgahan, Ibtu Suhardi, mengatakan jika korban dari kejadian ini bernama Munaji. Lebih lanjut Suhardi menceritakan jika awalnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, korban bersama istrinya pergi menuju Embung Desa untuk mencari rumput di sekitarnya. Namun karena ada suatu hal, sang istri pulang lebih dulu. Hingga sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat Munaji tak kunjung pulang. Mengetahui hal tersebut, kemudian istrinya mengecek ke Embung namun Munaji sudah tidak berada di sana. Dengan adanya hal tersebut kemudian ia melaporkan kejadian ini ke pihak desa dan kepolisian. Usai petugas datang di lokasi kejadian, mereka menduga korban tercebur di Embung. Setelah itu, petugas gabungan melakukan pencarian di Embung Desa tersebut dan hasilnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, jasad Munaji telah ditemukan sudah tak bernyawa. Dugaan petugas korban meninggal karena terpeleset ke Embung saat mencari rumput dan karena tak bisa berenang korban harus meregang nyawa. Sebab dari jasad korban, tidak ditemukannya tanda-tanda penganiayaan. Dengan hasil tersebut, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Sementara jenazah langsung dibawa pulang untuk disemayamkan. Sementara jenazah langsung dibawa pulang untuk disemayamkan. Sementara jenazah langsung dibawa pulang untuk disemayamkan. Terima kasih telah menonton!